Intro Halo, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Seorang penerbang wanita, Leto Laut-Laut Misel, bertolak menuju misi operasi perdamaian PBB di Tumur Tengah. Jelang hari ulang tahun ke-61, Kops Wanita Angkatan Laut, tim BGMPB berkesempatan melawancarai Raja Wali Laut Jelaskana Wanita ini. Berikut cuplikan wawancaranya. Ya, Nemizen perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam Satgas Maritime Task Force tahun 2024 ini juga ada peran dari Kops Wanita Tengah Angkatan Laut. Salah satu koal kebanggaan yang dimiliki oleh Tengah Angkatan Laut yaitu seorang penerbang wanita Tengah Angkatan Laut. Siapakah dia? Dia adalah Leto Laut-Pelaut Misel Anggera ini. Nah, saat ini saya sudah janjian nih guys, semoga belinya sudah ada. Eh, tapi ternyata sudah ada. Selamat. Selamat siang. Selamat siang, siang. Gimana kabarnya, Majin? Tuhan, sehat. Tuhan, sehat. Kayaknya sudah semangat sekali untuk berangkat Satgas ya, Majin? Iya. Gimana, Majin? Moril, sudah aman? Iya, aman. Tapi kami boleh minta waktunya sebentar ya, Majin? Boleh. Untuk bertanya-tanya. Boleh. Langsung aja kita ke heli. Bisa dijelaskan ini, heli ini untuk apa dan kegunaannya untuk apa? Jadi, heli yang kita bawa ini merupakan heli AS 565 MBA Panther buatan Prancis, di mana heli ini memiliki kualifikasi sebagai anti kapal selam. Kemudian, dalam misi ini, kita juga dilengkapi dengan beberapa peralatan yang tentu untuk mendukung Satgas ini sesuai dengan list yang sudah diberikan dari Unifil. Kalau boleh tahu, Majin, untuk bisa bergabung dalam MTF-nya sendiri tuh, apakah ada seleksi atau gitu enggak sih? Jadi, untuk kru helikopter sendiri, kita memang sebelum mengikuti Satgas ini, kita mengikuti seleksi awal, di mana kita terdiri dari dua setting kru, yang terdiri dari sembilan orang per setting kru. Kemudian, saya juga termasuk di dalam setting kru pertama. Di sini, saya menyebut sebagai kopilot dua. Dan, waktu seleksi itu, kita semua melaksanakan mulai dari awal, mulai dari tahap pemeriksaan Rikmin, kemudian kesehatan, psikologi, kemudian kita juga ada wawancara. Setelah itu, kita menunggu hasil pengumuman. Terus, Monijim ini kan, peran wanita dalam MTF, menurut Monijim itu gimana? Tentu, ini juga sejalan dengan program UN, di mana mereka juga ingin wanita turut dalam menjaga perdamaian, yang kita kelala dengan momen peacekeeper. Kemudian, peran saya di sini juga, selain sebagai kopilot, saya juga membantu dalam acara protokoler, atau mungkin dengan membantu kegiatan kapal lainnya. Tapi, sebenarnya pekerjaan koal sendiri dengan pria, kalau di kapal itu beda gak sih? Tidak ada perbedaan, karena kita semua sudah diberikan tugas dan jabatan, kemudian kita juga punya tanggung jawab masing-masing, jadi tidak ada perbedaan ketika kita harus mungkin nyopen, atau mungkin memperbaiki kapal, kita semua ikut ambil bagian. Berarti sama dong, Monijim? Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Kayaknya kita lebih asik bercerita kalau kita sambil lihat-lihat. Jadi, ini apa saja ini, Monijim? Jadi, ini adalah perlengkapan atau list of assessment yang harus dilengkapi untuk mengikuti Satgas. Di sini bisa Nan Uli lihat, ada FLIR, kemudian ini untuk monitor FLIR, kemudian kita juga mendukung melaksanakan medical evacuation, kita menggunakan stretcher untuk mengolong korban, kemudian kita juga di sebelah sana ada hoist Nan Uli. Oh, nanti kita ke sana. Kemudian juga untuk tampilan kokpit sendiri, kita sudah upgrade, kita punya MFD, kemudian kita juga punya telpon satelit, jadi kita bisa menelpon di rumah melalui udara. Itu beneran nggak? Bisa. Bisa beneran? Iya, bisa. Berarti, pelitonan Michelle sering nggak telpon di rumah? Belum pernah. Belum pernah. Tapi saya sudah pernah nyoba. Oh, sudah pernah nyoba dan bisa? Bisa. Itu namanya telpon satelit. Berarti kalau ada darurat itu langsung di telpon. Kita langsung telpon. Nah, Mujin, ini agak sedikit serius. Mujin kan lama nih di Lebanon sana, ninggalin orang tua, ninggalin teman, ninggalin sahabat. Itu gimana? Mengatasinya ya tentu rasa rindu itu ada. Karena yang paling susah untuk melawan itu, dalam pendugasan ini adalah perasaan rindu itu dan melawan diri kita sendiri. Jadi, untuk mengurangi rasa rindu itu atau mengobati, kita kan nanti juga ada izin ya untuk menjemput keluarga setiap 6 bulan sekali. Kemudian juga kita bisa melalui komunikasi dengan video call, melalui WhatsApp. Kemudian kita juga sesering mungkin, sesuai dengan arahan pimpinan juga, setiap kita sandar, kita wajib menghubungi keluarga terdekat. Apa sih yang membuat Lieutenant Michel itu tuh ingin bergabung dengan Satgas MTF? Tentu ini menjadi impian saya, Lieutenant Uli, waktu ketika saya mulai terjun di dunia penerbangan, saya dipilih untuk mengikuti Rotary Wing. Di situ saya punya keinginan, oh saya harus berangkat dalam Satgas MTF sebagai co-pilot. Ngomong-ngomong kita udah bercerita panjang, tapi saya belum menanyakan nih, apa yang membuat alasan Lieutenant Michel ingin menjadi seorang pilot? Sebenarnya alasan pertama sih, karena dalam keluarga saya juga belum ada yang mengikuti di dunia penerbangan. Kemudian yang kedua, saya mendapat kesempatan waktu itu Lieutenant Uli, saat saya berpangkat leda, baru kurang lebih 8 bulan berdinas, untuk mengikuti penerbangan, untuk join di dunia penerbangan. Di situ memang awal mulanya terasa berat, dan saya merasa ini bukan passion saya, ini bukan yang saya inginkan. Tapi setelah saya mengikuti pendidikan, kemudian mulai terjun aktif, mulai terbang, melaksanakan penugasan, mulai melaksanakan misi, di situ saya ada merasa, oh ya, saya ternyata, oh ini passion saya. Jadi harus saya ikuti, harus saya senang ini. Kalau saya apa lihat nih, Lieutenant Michel tuh leadership-nya tuh bagus, supaya cara kepemimpinannya bagus, cara ngobrol ke anggotanya bagus, semuanya tuh bagus. Nah, gimana sih kisih-kisihnya, supaya wanita atau kuali-kuali yang lain itu bisa terus bertembang, bisa terus berprestasi, itu gimana sih? Tentu hal itu tidak mudah Lieutenant Uli. Yang pertama, kita harus tahu kapasitas diri kita sendiri, kemudian sampai di taraf mana, tingkat kita untuk bisa mengeksplore apa yang ada pada diri kita. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu kemampuan kita sampai di mana, kemudian jika masih ada yang kurang, atau kita belum tahu, kita belum bisa, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, untuk terus belajar, karena dengan begitu kita bisa mengisi diri, sehingga kita ketika berbicara di depan umum, ketika kita mungkin memimpin anggota, itu kita nyaman. Kemudian kita yang satu yang paling penting, percaya diri. Percaya diri, ya. Nah, ada nggak pesan yang disampaikan Lieutenant Michel kepada masyarakat Indonesia, dan kewal-kewal di seluruh Indonesia mungkin? Baik, pesan saya mungkin untuk seluruh wanita ataupun anak muda tetap memiliki impian, terus kejar cita-cita kalian, kemudian jangan pernah berhenti untuk belajar. Ini kami boleh heli tour nggak, Majin? Ya, boleh, Uli. Jadi ini heli nomor lambungnya HS 1305, di mana di sini kita ada 9 kru, di mana kita punya 2 captain pilot, 2 co-pilot, 1 flag engineer, 3 mekanik, dan 1 avionik. Kita coba ya, kita coba kita naik ya. Kali ini pengalaman pertama. Ternyata susah. Misi operasi yang udah pernah diikuti? Menggunakan heli ini sendiri, saya sudah pernah untuk misi VIP, dukung VIP, kemudian mengikuti aman eksersis di Pakistan, ya, bulan Februari tahun 2023. Kemudian misi-misi lain, seperti mungkin latihan SBO, landing di KRI, kemudian ada juga medical evacuation, kita juga penamatikan. Jadi juga sudah cukup banyak ya? Ya. Untuk peran, peran akhirnya juga sudah cukup banyak. Ya. Tapi sebenarnya, kami penasaran, sebenarnya takutnya? Tentu rasa takut itu ada ketika terbang, namun kan kita, yang tahu keadaan heli, kita juga dilengkapi dengan checklist, kemudian kita juga dibekali dengan latihan, sebelum kita terbang, kita juga membuat planning, kita briefing dengan captain, dengan crew, rencana terbang kita seperti apa, incaster, jadi emergency kita harus berbuat apa, dan siapa berbuat apa, itu kita sudah bagi di ground, jadi saat terbang, kita tidak perlu khawatir, ataupun gegabah ketika, terjadi sesuatu malfunction atau apa, kemudian saat kita juga sudah canggih, ketika ada sesuatu yang tidak benar, atau tidak beres di saat, akan dimunculkan di warning light. Warning light sih. Untuk mengurangi rasa takut sendiri apa sih? Terbaba-baba sementiri itu sebenarnya apa? Kan banyak yang takut ya? Kayak, mau jadi gelap deh, takut nih, takut nih. Nah itu, yang bisa bikin, Lieutenant Michelle tuh kayak, gue bisa nih, gue bisa nih. Jadi kan, sebelumnya memang awal, awal semula terbang tuh, tentu saya takut, Uli, tapi ketika mulai dikenalkan dengan kehidupan dalam dunia aviation, kita tentu ada tahap-tahapnya, kita mungkin di ground dulu, pertama kita mempersiapkan diri, kita belajar materi-materi yang mendukung, saat nanti kita terbang, setelah itu kita mulai simulasi, belajar di simulator untuk menerbangkan, setelah itu kita terbang di pesawat sesungguhnya, dan tentu rasa takut itu ada, tapi kan kita ada pairing, ada instruktur, ada saat misi, ada Captain Tyler, yang juga punya tanggung jawab, responsibility dari dalam cockpit. Tinggal lompak aja, Ul. Turunya gak bisa, guys. Wuh, luar biasa. Bisa. Bisa. Terus banget. Nebizun, itu tadi heli tour saya dengan Leitu Misel, cukup luar biasa, Leitu Misel ini cukup menginspirasi banyak masyarakat Indonesia, bahkan saya pribadi sendiri pun juga nge-fence nih sama belionya, semoga dengan adanya Koal seperti Leitu Misel, itu Koal-Koal lain tuh terinspirasi, untuk tetap berprestasi, berkarya, dan membuktikan kalau Koal itu bisa bekerja gitu ya. Terima kasih Leitu Misel atas waktunya, semoga misinya berjalan dengan lancar, misi diplomasinya berjalan lancar, dan sampai di Indonesia dengan selamat ya, menijin. Terima kasih, Sampai berjumpa kembali ya Nebizun, Koal, Jaya, Jalaseva, Jaya Mahe, Jalaseva, Jaya Mahe, Jalaseva, Jaya Mahe, Terima kasih. Jadi bisa di bagian tadi informasi menarik seputar teknik akatan laut, terima kasih, Jalaseva, Jaya Mahe. Terima kasih.